Halo guys, welcome back to my channel with me Menchan here Di video aku kali ini aku mau unboxing makeup Dan makeup ini gak ada dirilis di Indonesia Nah, makeupnya itu apa? Yeay, MAC! Nah, MAC itu ngeluarin edisi holiday seperti ini Tapi gak masuk ke Indonesia guys Nah, ini aku nitip pacarku yang ke New Zealand Di sini tuh aku nitip dua macam lip product Yaitu ini adalah Lucky Stars Reto Matte Kit Natural Kalau yang ini itu namanya Lucky Stars Lipstick Kit Natural Jadi aku itu nitip semuanya yang natural shape-nya Oke, soalnya dia tuh ada banyak macam shadenya sih Ada yang kayak merah, keunguan, gelap gitu Kayaknya aku sih kurang pake, aku cari yang aku pake Satu lagi, aku nitip opalescent powder Ini kayak semacam bronzer gitu sih Nanti kita buka ya, aku juga liatnya kan cuman dari website-nya doang kan Dan dikasih gratis ini dong, pouch Pouch-nya lucu banget Kayak glitter-glitter gitu Lucu ya Kita buka pouchnya dulu deh Ada rasleting ini Kayak star gitu Karena dia kayak semua namanya Lucky Stars gitu Ya, pouch biasa lah ya Kayak gini Seneng Dikasih aku tuh seneng banget loh Dapet pouch-pouch kayak gini Soalnya kan bisa dipake buat traveling gitu kan Kita lanjut ke yang ini Ini dari pouchnya mirip sama pouch yang dapet bonus itu Oh, dia juga ada ini Stars Tapi stars-nya itu ada kayak dua gantungan gitu guys Keliatan gak? Yang ini plastik Yang ini itu besi Dan ini juga sama Kayak chrome-chrome dikit gitu Gold chrome Terus Kita buka ya Aku juga belum pernah liat kan Kayak Aduh Aku penasaran juga Eh Kecil loh Ini kayaknya yang mini-mini gitu deh Dapet Tiga lipstick Yang di retro ini Dari packagingnya itu super cute Tingginya itu cuman sejari Telunjuk aku Shade-nya itu ada texting Ada with A Sama top With Brandy Namanya lucu banget ya Dari packagingnya ini keliatan oke banget Kan MAC kayak terkenal kayak bentuk peluru gitu kan Ini MAC banget sih Maksudnya ya MAC banget ya Packagingnya MAC gitu Orang tau kalo kayak lipstick kayak bentuk peluru kayak gini ya Orang tau pasti itu MAC Dan ditambah dengan bintang-bintang yang membuat menjadi lebih cute Dan ukurannya mini Dan ini harganya itu segini Jadi ini aku lagi pake lipstick yang lain ya Ayo kita hapus terus aku coba ke bibir Oke Mari kita coba Yang pertama Itu dari Texting The Stars Ini warnanya kayaknya sedikit nge-pink gitu sih Aplikatornya oke sih ini Akal gampang banget di aplikasiin sih ini Oke langsung kita ke bibir ya Aku gak sabar juga Hmm Ia dia lagi nge-pink gitu Kayak gini guys Warnanya Warna pink yang kayak gini Yang kayak Nudy-nudy pink gitu Hmm Ini Cuman kayaknya aku kalo pake ini bakal ombre gitu sih Gak bisa aku bikin kayak gini Soalnya Bibir aku tuh udah Gede Emetable Jadinya kalo pake lipstick yang kayak nude kayak gini Dan full lips Keliatan kayak Nicki Minaj gitu Aku kurang suka Biasanya aku tuh ombre-ombre Nanti paling dalemnya aku kasih yang lebih gelap Gitu Dan ini tuh lipsticknya Kayak langsung kering di bibir gitu Dan Dia itu Kayaknya mirip sama Kylie lipstick Terus kita coba ya Kiss proof atau enggak Oh enggak guys Enggak nempel coy Dan dia Kalo diginiin Masih oke sih Kayak Enggak nempel sama sekali ya Namanya matte juga ya Oke Coba kita liat ya Kita hapus kayak gimana Iya Dia Dia bener-bener mirip kayak Kylie sih Kayak kering gitu Buat kalian yang bibirnya pecah-pecah Kayaknya kurang cocok deh buat ini Oke Mari kita tutup Oke Sudah kembali pucat Kita lanjut ke warna yang kedua Yaitu top with brandy Dan ini dari luar Tuh kayak warna Mauvy-mauvy gitu Sebenernya aku kurang suka sih Kalo mauvy-mauvy ini Aduh Takutnya aku jadi jarang pake nih lipstick kayak gini Hmm Hales banget ya Oh my god Ini Ini gelap guys Ini bukan warna natural Ini tuh Keliatan Ini bukan natural Tuh kan jadi kayak Doer banget gitu loh Why mag Kenapa ini masuk ke natural Ini tuh gak natural Ini warna yang kayak Gelap Ini bukan move Bahkan movie-movie gitu Bukan Oh my god Gelap banget Ini gak bisa dipake buat sehari-hari Ini buat Tapi aku tuh bukan anak dogem juga Sumpah Menurut kalian ini gimana Lipsticknya bagus gak Shade-nya ini Buat malem masih oke kali ya Pake ini Cuman ini bukan Ini Menurutku sih ini bukan natural ya Coba aku double lagi ya Tadi kan itu yang pertama udah kering Kalo Kylie Kalo udah kering dan kita double Bakal langsung kayak kekopek-kopek Pecah-pecah Gak jelas gitu Nah kalo yang MAC ini Aku masih ngerasa Oke buat di double Kayak misalnya lipsticknya udah mulai ilang di bagian tengah Sini tengah bibir Terus di double Ini masih oke kalo untuk MAC Kalo untuk Kylie kan gak kan Gak banget Harus dihapus semuanya dulu Kayak repot gitu Kalo MAC ini langsung aja ditimpa aja Gak masalah With a sight of stars Kayak gini Ini kayaknya lebih metallic-metallic gitu Glittery gitu Kayaknya lebih glossy ini sih harusnya Oh my god Ini mau dipake kemana Not my style banget Sumpah ini jijik banget Liat di kamera Jijik banget Sumpah Aku ngerti sih MAC ini konsepnya itu stars Kan Jadinya kayak gini Lipsticknya Cuman Aku gak ngerti Mungkin orang bule Cocok kali ya Pake lipstick kayak gini Tapi orang Chinese kayak gini Pake lipstick kayak gini Jadi jijik Kayak ini tau Apa yang biasa di jalan Yang mukanya silver-silver Bibirnya silver juga Ini kayak gini Cuman ini gold Mungkin ini bisa dipake Kalo buat top dari lipstick Paling tambahin di tengahnya aja Jadi kayak bikin kesan-kesan Kayak mengkilat-mengkilat Glitter gitu Mungkin bagus sekali Tapi kalo untuk Pake lipstick ini doang Dan pergi keluar Orang pasti kayak Oh my god Dan ini Itu matte sih Gak nempel Eh Pecah dikit guys Iy Cuman masih nempel banget ini Kayak Ternyata gak glossy Keliatan gak sih Kalo di kamera Ini cantik Kalo gold yang nempel Ketangan ini cantik Kayak gold kuning gitu kan Yang kayak kuning banget Lipstick selanjutnya Ini itu Yang Lucky Stars Lipstick Kit Natural juga guys Semoga gak kayak gini ya Mari kita buka Pouchnya sama Ada bintang-bintang kayak gini Cuman yang tadi plastiknya Warna lebih silver Ini warnanya lebih ke orange gitu Lebih rose gold Ini sama kromnya Ini bukan krom deng Ini pouchnya Cantik banget Ini rada kasar Ini halus Oke Mari kita buka Oh Langsung kayak gini Ayo Lucu banget Sama packagingnya super cute juga Bentuk peluru Cuman kecil gitu loh Ah lucu Cuman segini Cuman liat nih Cuman setelunjuk Lucu banget Oke mari kita hapus Lipstick gold ini Ini lipstick kayaknya Kalo buat eyelid Bagus sekali ya Ntar aku Sekali-sekali coba deh Sebenernya dia kayak langsung Nempel banget gitu loh Sheennya itu jar of stars Kecil banget Kayak cuman Ininya panjangnya Cuman satu ruas jari Ya ampun Lucu banget Ini kayak warna pink gitu ya Gak tau lah Mari kita cobalah Aku kurang ngerti yang shade-shade gitu Langsung kita try Ini kayaknya harus dipake Ombre lips deh Gak bisa Aku gak cocok yang kayak Full lips Warna kayak gini Jadinya beneran Mickey Minatch Ya ini natural Oke lah Ini masuk natural look Bukan kayak yang tadi ya Yang gotik-gotik itu Ini kayak di tengah-tengahnya Matte sama satin Tapi ini lebih ke satin Ngerti gak sih maksud aku? Pokoknya gitu lah Dan mari kita coba Kiss proof atau enggak Harusnya sih Enggak sih Iya Enggak kiss proof guys Jadi ini bisa langsung Habis makan hilang Tinggal touch up lagi Kayak lipstick Seperti pada umumnya Keshit Berikutnya Ini adalah A star in your name Cantik banget ya Namanya ya Mari kita buka Aku gak tau ini warna apa sih Ini pink Masih kayak ngeping-ngeping gitu Ini lebih nude sih Buat kalian yang bibirnya pigmented Kayaknya Bisa dijadiin base sih Buat pake lipstick nanti Nikki Minaj again Oke mari kita lanjut Ke shade terakhir Yaitu Once upon the stars Ah mungkin aku bakal suka sih Warna ini Ini kayak lebih warna Coklat Brown Tapi rada brick dikit gitu Oke mari kita coba Kayaknya aku bakal suka sih warna ini Iya Sumpah ini warna yang paling aku suka sih Dari antara semuanya Dari tadi yang nyoba-nyoba Ini Warna mentari banget Aku selalu suka warna-warna kayak gini Terus aku suka timpa Warna yang merah gitu Di dalam Kayak deep Apa deep rose Kayak deep red gitu loh Jadi bagus biasanya Kalau ombre pake warna ini Oke tinggal satu lagi Yaitu Bronzernya Mari kita buka Ini cantik banget sih Aku liat Case-nya liat dong Shade-nya itu Rising star Gradasi glitter Makin bawah Makin banyak glitternya Mari kita buka Cantik banget kan Aku gak salah pilih deh Sumpah Oh my god Ini bentuknya Itu lagi bintang-bintang gitu Gini guys Kayak ini bisa buat jadi bronzer Bisa buat jadi highlighter sih Bagus sekali Aku suka ini Coba Kita coba disini ya Gak terlalu keliatan Soalnya aku udah pake highlighter Dan highlighternya itu Beka Come on Jadinya Kayak Beka Bakal selalu Berkuasa sih Sekarang Waktunya Review Yang pertama Yaitu yang ini Retro matte liquid lip color Yang aku suka dulu ya Yang pertama Packaging Tentunya Liat nih lucu banget Terus yang kedua Yaitu Aplikatornya Enak dipake Terus yang ketiga Dia itu mattenya Cepet banget Keringnya Dan enak gitu loh Kayak Enggak Kalo di double tuh Masih enak Mattenya Kayak gak pecah-pecah gitu Walaupun yang tadi Yang glitter agak sedikit pecah Mungkin itu karena Ada glitternya Tapi untuk yang kedua Yang ini Itu gak ada masalah Yang aku gak suka Yaitu Warnanya Yang glitter ini Kayak Ya Allah Gak ngerti aku Ngomongnya gimana ya Kayak jijik gitu loh Liat bibir sendiri Jiji yang glitter ini Mungkin kalo buat eyelid tuh Bagus Dan mungkin Ditaro Ditempelin Di atas-atas Kayak Dipakein sedikit aja Ditimpa ke lipstick yang lain Mungkin oke kali ya Dan ini juga matte Jadi gak bakal hilang Glitternya Susah juga Pas dihapus Glitternya Terus Untuk yang kedua ini Masih oke lah Tapi mungkin ini lebih ke yang Yang gelap ini mungkin Lebih yang kalo buat night look Kalo yang pink ini Bisa harus diombrein Jadi kalo untuk warna sih Yang natural ini Ini gak natural sama sekali Jadi aku kurang suka Untuk warnanya Sekarang kita lanjut ke Lucky Stars Lipstick Yang aku suka Pertama Ya tentunya packagingnya Lucu banget kayak gini Liat dong Liat dengan seksama Lucu banget Untuk warna Aku juga suka Bisa dijadiin base Bisa diombrein juga Ini masih kepake lah Ini namanya natural Yes Ini natural Gitu loh Terus Yang aku suka lagi itu Dia kayak ada di tengah-tengah Jadi gak terlalu matte Gak terlalu satin juga Tadi aku udah coba juga kan Pas kiss proof Dan itu aku udah teken juga Pas yang dikeluarin ini Memang transfer Tapi Banyak juga yang masih Sisa di bibir Jadi Harusnya itu Dia gak terlalu cepet Ilang gitu loh Lipsticknya Walaupun Ya pasti ilang lah Yang aku gak suka Mungkin kecil lah Ya jadinya cepet abis Ya cuman seruas jari Mini banget Ya kayak gitulah Untuk harga segini ya Ini tadi kayaknya Aku belum sebutin harga kan Tiga ini Ya pasti aku suka lah Dari tadi aku udah Puji-puji terus Yang ini Ini pasti aku suka Dan untuk pouchnya juga Aku suka banget Dan lucu gitu loh Ya sekian guys Videoku kali ini Jangan lupa Klik lonceng notifikasi Karena aku sering upload Tiba-tiba Kayak Kalau dapet konten Terus bisa ngedit Yaudah Aku langsung upload aja Gitu loh Jangan lupa komen di bawah Kalian suka Yang mana nih Lipstick kah Atau highlighternya kah Atau gimana gitu Dan kalau mau hina aku Juga boleh sih di bawah Gak masalah Terus Jangan lupa like juga video ini Kalau kalian suka Dan juga share ke teman-teman kalian Yang suka make up Yang kayak aku suka make up Terus Apalagi ya Ah Jangan lupa subscribe tentunya Ke channel aku Biar aku lebih berkembang channel ini Thank you so much guys Bye guys Bye guys